Pemisah perusahaan daerah air minum Tirtawening, Kota Bandung akan melakukan penyesuaian tarif pelanggan sebesar 30 hingga 40 persen yang akan mulai berlaku bulan November 2022 mendatang. Meski demikian, PDAM Tirtawening pun masih akan memberikan subsidi bagi beberapa kategori pelanggan. Mulai bulan November 2022 mendatang, tarif pelanggan perusahaan daerah Perumda Air Minum Tirtawening, Kota Bandung akan mengalami kenaikan atau biasa dikenal dengan istilah penyesuaian. Penyesuaian tarif pelanggan PDAM sendiri akan terjadi di kisaran angka 30 hingga 40 persen dari tarif rata-rata pelanggan saat ini. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirtawening, Kota Bandung, Soni Salimi menegaskan penyesuaian tarif pelanggan ini dilakukan guna meningkatkan kualitas air minum karena sudah 10 tahun lamanya tarif pelanggan PDAM Tirtawening tidak pernah mengalami penyesuaian. Dipastikan bahwa operasional kita tetap berjalan dan masyarakat juga tetap dapat mengakses air minum dengan mudah. Tentunya kalau misalnya kita tidak sesuaikan sesuai dengan audit BPKP, kita juga sudah tidak full cost recovery artinya kita rugi ya. Tentunya kita kalau berhenti produksi kan kita juga semuanya berhenti ya. Persentasenya berapa Pak? Kenaikannya persentasenya? Sekitar 30-40 persen ya dari tarif rata-rata. Tapi yang penting yang pasti bahwa kita masih mensubsidi untuk golongan 1A, 1B, 2A, 1, 2A, 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 3. Jadi kita ini mengeluarkan subsidi sekitar 7 miliar lebih untuk dalam satu tahun untuk mensubsidi mereka. Inilah gitu ya, kan mungkin penyesuaian juga itu tujuannya untuk meningkatkan pelayanan. Meski demikian penyesuaian tarif ini sebelumnya akan dilakukan sesuai dengan kajian. Dan Perumda Air Minum Tirtawening pun tetap memberikan subsidi kepada sejumlah golongan, terutama golongan pelanggan rumah tangga.